Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa cuaca yang tidak menentu dalam sebulan terakhir mengakibatkan hasil panen petani cabai di desa Mekarsari, Kabupaten Kepahian menurun hingga 30%. Beginilah kondisi lahan cabai milik Surono, warga desa Mekarsari, Kejabatan Kepahian, Kabupaten Kepahian. Dari 800 meter persegi lahan cabai yang ia tanam, 30%-nya rusak akibat faktor cuaca. Akibat dari kerusakan tersebut tentu membuat hasil panen cabai yang ia peroleh menurun dari 300 kg menjadi 200 kg dengan harga jual 25.000 rupiah per kilogram. Sebetara untuk mengantisipasi kerusakan tanaman cabai tersebut, Surono melakukan upaya yakni dengan memperbanyak semprotan pesticida minimal seminggu dua kali penyemprotan. Meski hasil panen cabainya menurun, namun penghasilan yang Surono peroleh masih mampu mengembalikan modal produksi yakni sebesar 30 juta rupiah. Kalau lahan ini ya bisa dikatakan lebih dari 35% yang rusak. Kegagalannya disebabkan karena cuaca. Ini biaya yang kita turunkan kurang lebih 10 jutaan lah. Jadi kalau kerugian ya sekitar 5 jutaan paling nanti. Cuman kan dari hasil produksinya mungkin masih tembus lah untuk berapa ya? 30 juta. Surono berharap dalam panen berikutnya tanaman cabainya bisa pulih kembali dan bisa memperoleh panen yang maksimal. Dengan harga yang diprediksi jelang lebaran bisa mencapai 50.000 rupiah per kilogram. Tim Liputal, TVRI Bengkulu melaporkan. Tidak! Tidak! Tidak!